hari ini saya kedatangan setobok metrik dengan kondisi mati total ini kalau kondisi mati total seperti ini biasanya karena power supply nya kita coba colokan ke listrik ya mati total ya tidak ada indikator setoboknya hidup ini mati total baik cabut kembali nah kalian sediakan dulu adapter 5V 2A seperti ini ya ini bisa dibeli di toko-toko elektronik harganya sekitar Rp20.000-Rp30.000 tergantung toko kemudian sediakan juga jack DC female plus kabel kecil ya ini sudah saya pasang di sini ada plus ada minus ya di bodinya ini tinggal pakai skrup ya pakai obeng cara masangnya gampang sekali ini harga jack DC female dan kabel kecil ini kurang lebih sekitar Rp5.000 dan timah solder secukupnya baik kita bongkar ya setobok ini mohon perhatikan nah kerusakan biasanya itu terjadi di power supply ya nah ini adalah area power supply kita buka dulu sebentar nah ini kabel power kita copot ya tidak kita gunakan lagi kabel powernya ini kita copot kita tidak gunakan lagi nanti nanti kita akan gunakan adaptor nah mohon diperhatikan disini kita lihat bagian belakangnya nah ini adalah area dari power supply di setobok nah kalian perhatikan yang titik ini ya titik inilah nanti yang akan kita pasang kabel ya kita solder ya menggunakan nah DC female ini kita akan solder kesini mohon perhatikan disini kita lihat plus minusnya ya plus minus karena di atasnya ini adalah kapasitor ya oke kita solder langsung saja kita solder ini kabel kecil yang ada DC female nya tadi ya yang ada yang ada cek DC female kita solder soldernya pelan-pelan saja asal nempel aja ini karena di bawah di atasnya ini adalah kapasitor ya jadi nah ini sudah nempel ya perhatikan yang kabel merah ini adalah positif ya yang kabel hitam adalah negatif kabel positifnya ada di bagian atas kabel negatifnya ada di bagian bawah ya nah ini jack DC female nah ini sudah selesai ya teman-teman ya cukup solder seperti ini ini setoboknya sudah bisa langsung digunakan ya kita tutup kembali nah ini jack DC female keluar jadi tidak menggunakan kabel power tapi menggunakan adaptor yang 5V 2A harus 2A ya teman-teman ya kalau 1A kurang ngangkat powernya nah ini kita colokan coba kita tes ya berhasil ya teman-teman ya sudah booting ini sukses ATP berhasil hidup kembali ya cukup mudah bukan teman-teman ya gampang sekali ini buat teman-teman yang punya STB metrik rusak mati total seperti ini bisa lakukan cara seperti ini ya STB dapat digunakan kembali ya ya